Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kemeriahan Musabako Tilawatil Quran MTK ke-16 tingkat kecamatan Muara Papalik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada MTK ke-16 tingkat kecamatan Muara Papalik ini, Desa Rantau Badak Lamo, sebagai tuan rumah MTK tersebut. Kedatangan Wagup Sani disambut dengan meriah oleh masyarakat Desa Rantau Badak Lamo yang berlokasi di lapangan utama Desa Rantau Badak Lamo, kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selasa 9 Juli 2024 malam. Dalam sambutan dan arahannya, Wagup Sani mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi atas pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran ini yang telah diikuti bersama-sama membangun Provinsi Jambi dengan membumikan Al-Quran. Apalagi Musabako Tilawatil Quran yang menjadi dasar kehidupan, Quran yang mengatur umat Islam dalam linik kehidupan dalam kerangka menuju keselamatan. Kemudian Wagup Sani juga menuturkan pelaksanaan Musabako merupakan sebagai wahana dalam rangka memacu pengembangan tilawa, hafalan, serta pendalaman isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tidak boleh terhenti di sini. Mudah-mudahan Muara Papalik akan lebih dasar meningkat dan akan diperhitungkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk di Provinsi Jambi. Mungkinkah itu? Amat sangat mungkin. Dengan catatan Mari Wahai anak-anakku semuanya Quran jangan tidak diajar pelajari Wahai para orang tua Jangan sampai anak-anak kita tidak mau belajar Al-Quran Apalagi tidak bisa membaca Al-Quran Dan wahai Bapak Ibu yang saya takziwi Para kiai asasnya Sebagai menasaran pacamat Mari bersama-sama Kita kembangkan Kita tumbuh Kembangkan cinta kita Untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran bersama-sama Wagup Sani berpesan Jangan hanya terjebak pada seremonial kegiatan Harus bermusabakoh atau berlomba menunjukkan kualitas yang terbaik Bukan hanya dalam arena MTK Tetapi juga berlomba dalam kehidupan sehari-hari Untuk menjadi yang terbaik Aklaknya dan amalnya MTK tingkat kecamatan tersebut dapat menjalankan nilai-nilai Al-Quran Dalam membangun masyarakat yang senantiasa rukun dan damai Yang maju, modern, dan religius Rian Jenchen, JAK TV, Pelaporkan